Sebelum pandemi sendiri, hampir 10% tenaga kerja di Indonesia sudah mengajukan pengunduran diri setelah lebaran. Nah, sudah kebayangkan efeknya buat kalian para karyawan yang lebih memilih untuk bertahan? Ya, selamat! Anda terpilih menjadi karyawan sisaan! Karyawan sisaan! Sekarang, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas yang ditelantarkan. Makan tuh loyalitas! Nah, kenapa ya ada fenomena ini? Ya, mungkin karyawannya cuma mau balas dendam aja sama kantor yang selama ini udah ngerjain dia. Kayak di tempat barunya nggak dikerjain aja. Belum tentu. Terima kasih telah menonton!